Kronologi Pasar Cinde Palembang terbakar, suara ledakan terdengar dari kios tengah. Sedikitnya ada 40 peta kios buah dan sayuran yang berada di Pasar Cinde terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Hangus Terbakar, Minggu 27 November 2022, sekitar pukul 23 lewat 40. Informasi yang dihimpun seripaku.com berdasarkan keterangan yakni Misnen 54 tahun warga Jalan Cinde Wulang, Lorong Kepun, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Pada saat itu, ia sedang berada di sekitar lokasi dan mendengar suara ledakan dari kabel di los bagian tengah dan keluar asap tebal dan api melihat hal tersebut. Karena panik saat itu, dirinya langsung berteriak kebakaran. Selanjutnya, warga sekitar keluar dan menelpon pemadam kebakaran dan tak lama pemadam datang dengan 8 mobil damkar. Memadamkan api dan sekitar pukul 00.40, api dapat dipadamkan. Selamat malam, Tribuner. Saya Rahmat Kegaman, reporter TribunSumsel.com. Ini telah dilaporkan dari Pasar Cinde. Tepatnya di depan bundaran Pasar Cinde yang dekat pos polisi. Ini terjadi kristiwa kebakaran malam hari. Jadi yang tepatnya di dekat bagian yang Pasar Boas sama yang bordir-bordir itu Tribuners. Ini sekarang lagi proses pemadaman oleh Putas Langkar. Untuk chronologisnya sendiri belum tahu ini. Ini kejadiannya barusan ya. Ketika ditemui di lokasi kanditreskrim Polsek IB1, Palembang, Ibtu Apriansyah mengatakan, saat peristiwa itu api dengan cepat membesar karena sebagian bangunan kios terbuat dari kayu. Data yang dihimpun sementara sekitar 40 kios dari 60 kios yang ada hagus terbakar akibat peristiwa ini. Selain itu, sebagian besar barang-barang milik pedagang adalah buah dan sayur. Sementara, Kanit Inavis Polrestabes Palembang, Ibtu Agus Wijaya mengatakan dari hasil olah TKP dan berdasarkan keterangan saksi. Untuk sementara kebakaran tersebut diduga akibat terjadinya arus penek aliran listrik dari kabel yang terletak di bagian peta klos di tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.